Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar guys Ketemu lagi sama gue Di channel sederhana gue ini Hardy Saputra Sekarang gue lagi berada di Kuala Lumpur Tempatnya di KL Sentral Dan semalam gue punya ide Akan membandingkan KFC Malaysia dengan KFC Indonesia Oke guys Kita let's go Dan jangan lupa tonton terus video gue sampai habis Oke gue pesen menu paket sarapan pagi Disini ada salad dingin Isinya kol, seledri, wortel Ditambah mayones Dan ini Gue dapet nasi lemak Nasi lemaknya Dengan porsi seadanya Dan Dapet dua ayam Bagian dada dua-duanya Kemudian air kola Harga satu porsi Harga satu porsi paket sarapan Bisa harga Rp16 Atau sekitar Rp54.000 Dengan rate Rp3.400 Porsi nasi lemak Porsi nasi lemaknya Dikit banget nih Kurang kenyang lah Menurut gue segini Oh iya Yang belum tahu nasi lemak Nasi lemak itu Sama halnya Nasi uduk Yang biasa kalian beli Di pagi hari Untuk sarapan Di menu sarapan Baru kali ini Gue dapet salat Rasa salatnya Seperti Salat sayuran Yang lainnya Ya normal Atau biasa Kemudian Saos cilinya Seperti ada yang berbeda Saosnya Sedikit asem Dan mengandung Rempah-rempah Seperti Rempah-rempah Yang biasa Di makanan India Nih Wangi Kasnya Dan Nggak pedas Sama sekali Pada saat pesen Gue milih Ayamnya pedas Tetapi Setelah gue cobain Nggak ada pedas-pedasnya Untuk ayam Tekstur ayamnya Empuk Agak basah Bukan berlemak Disini gue dapet Dada dua-duanya Untuk minuman kolah Biasanya Kalau gue Makan di KFC Di Indonesia Si kasir Biasanya Memberikan pilihan Minuman Tapi Kali ini Nggak ditawarin Jadi gue dapetnya kolah Menurut gue KFC Di Kuala Lumpur Sama halnya Yang ada Di Indonesia Tapi Yang membedakannya Yaitu Nasi lemak Salat Dan Saos cili Ya Mungkin itu aja Review gue Sampai Oke Gue Nemu KFC Yang ada Di Bandara Soekarno Hatta Dan gue Akan pilih menu Yang sama Halnya Pada saat Gue Berada Di Malaysia Yaitu Menu Paket Sarapan Pagi Oke guys Kita pesen dulu Menunya Guys Menunya Sudah Ada Harga menu Sarapan Pagi Seharga Rp90.000 Gue Dapet CD lagu Entah Siapa Penyanyinya Kalau di cover Di covernya Marion Namanya Tuh Gue Gatau Ya Maaf Aja Emang Gue Akhir-akhir Ini Jarang Nonton TV Next Sambil Makan Ya Gue Review Ya Pertama Kayak Gini Nasi Putih Ayam Dua Dada Satu Dada Atas Satu Yang Satu Lagi Paha Entah Menurut Gue Itu Mahal Atau Enggak Menu Paket Sarapan Yang Kayak Gini Tapi Menurut Gue Pribadi Agak Mahal Karena Paket Segini Rp90.000 Atau Mungkin Sekalian Dapet CD Lagu Kali Ya Entahlah Untuk Tekstur Ayamnya Sama Dengan Di Kuala Lumpur Bedanya Disini Agak Kering Dan Enggak Basah Dan Disini Ayamnya Enggak Ada Yang Pedas Jadi Gue Pilih Kripsi Original Kalau Disana Gue Dapet Salat Tapi Disini Gue Dapet Kentang Goreng Guys Nah Untuk Sausnya Di Indonesia Banget Ini Dari Rasa Dan Bumbunya Pas banget Buat Tidak Orang Indonesia Dan Pedasnya Sesuai Dengan Namanya Chili Bedanya Disana Kalau Disini Kasir Memberikan Pilihan Untuk Minuman Dan Pastinya Kalau Buat Sarapan Gue Pribadi Minumnya Ya air Putih Karena Gue Perutnya Perut Asia Kali Ya Jadi Ngecocok Untuk Minuman Kola Pagi Pagi Ya Mungkin Itu Aja Review Gue Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Ya Da